Assalamualaikum Selamat siang semuanya ketemu lagi dengan saya Ahmad Aliyahubi nah ini adalah lahan yang nantinya akan saya tanami cabai rawit prioritas pelita lapan dari panah merah jadi setiap lubang ini saya kasih kohe kambing dan juga pupuk NPK dan akan diendapkan kurang lebih sekitar satu minggu baru cabai rawitnya saya pindahkan ke lahan mudah-mudahan air segera surut atau tidak maik nah untuk menstabilkan pH tanah atau membuat dia stabil saya menggunakan pupuk kalsium super dari nyatawan biasanya pakai dolomit namun lebih efisien saya menggunakan pupuk kalsium ini ini sekitar dua tahun yang lalu saya beli 20 ribu rupiah jadi hemat pemakaiannya jadi tinggal dikocorkan sesuai takaran dan disiremkan di lubang tanam untuk takarannya sendiri itu untuk kurang lebih 5 liter air saya menggunakan 5 sendok teh pupuk kalsium super tauon jadi inilah takaran saya gunakan sebanyak 5 sendok teh untuk 6 liter air kita aduk-aduk dulu biar merata oke siap untuk dikocork lupa baterai ikut lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tahap pertama selesai yaitu tahap penaburan pupuk NPK sebagai pupuk dasar penambahan kue kambing sebagai nutrisi bagi tanah juga pemberian kocoran pupuk kalsium super tauon untuk membenah tanah atau menstabilkan pihak tanah berarti besok sore tinggal tahap terakhir yaitu penyiram atau pengocoran dengan E4 yang sudah diaktifkan setelah itu lahan akan didiamkan atau diinginkan atau di fermentasi sekitar kurang lebih 7 hari hingga siap saya tanami dengan tanaman cabai rawit oke kawan ikut terus channel youtube saya Ahmad Svogel Kemang undur pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati